Ya, jadi hari ini kita melepas mahasiswa program KKN PPM periode 26 tahun 2023 dari Universitas Udayana. Jadi ada 393 orang mahasiswa, kita akan sebar di 3 kabupaten, Tabanan, Giyanyar, dan Karangasem di 24 desa adat. Jadi mereka praktis akan ada 16-20 orang di desa itu, mulai nanti di desa tanggal 28 Januari sampai 11 Maret 2023 ini atau kurang lebih sekitar 42 hari. Nah, kalau kita hitung dari timeline yang 42 hari itu untuk suatu program pemberdayaan desa itu sangat singkat. Singkat sekali, nah maka dari itu kami menekankan program-program KKN dari Universitas Udayana itu sehingga dia padat karya, tidak memerlukan ekskusi waktu yang panjang satu program karena dalam satu desa itu satu kelompok mahasiswa KKN banyak sekali program. Harapan saya program-program tersebut bisa di ekskusi seluruhnya dan yang paling penting itu adalah memberikan dampak positif kepada masyarakat di desa tersebut. Itu tantangannya di tengah-tengah keterbatasan terutama dari segi dana karena dari segi dana kami tidak mengajarkan mereka harus besar-besaran karena melikuti program yang memang boros anggaran bukan itu tetapi bagaimana pada penelamian suatu keluarga perkenalian di seluruh desa itu bisa diberdayakan melalui program-program yang tepat guna dan tepat sasaran. Itu tantangan bagi seorang mahasiswa sehingga nanti KKN Universitas Udayana itu bisa diambil manfaatnya oleh masyarakat. Nah, pada kesempatan ini juga kami pesan kepada mahasiswa supaya melakukan program-program itu yang sesuai dengan yang sudah direncanakan dan selalu berkoordinasi dengan seorang kepala desa dan masyarakat di desa tersebut. Dengan demikian, apa mahasiswa itu berguna bagi masyarakat dalam hal pembedayaan masyarakat itu. Nah, harapan kami tentu kalau ada hal-hal yang kurang berkenan nanti kita akan evaluasi dan kita tingkatkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Nah, untuk periode ini 24 desa, biasanya kita menyasar sampai 400-500 desa di seluruh Bali. Itu biasanya terjadi di bulan Juli, Agustus, September yang akan datang. Nah, mudah-mudahan nanti ke depan KKN kita bisa ditingkatkan. Dan kami tetap anak-anak kami, mahasiswa Universitas Udayana di ibu bapak, kepala desa di 24 desa yang kami sebutkan di kepupatiannya tadi dan masyarakat sekitarnya mohon nanti mahasiswa tersebut dibina dan membimbing bersama-sama sehingga mereka nanti menjadi mahasiswa dan seorang pribadi-pribadi yang berguna bagi keluarga, musa, dan bangsa. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada pemerintah Kabupaten yang sudah sudi menerima mahasiswa kami untuk pemerintah Kabupaten Tabana, Dianyar, dan Karahisim. Terima kasih sudah menonton!